Assalamualaikum teman-teman semua Kang Muzjati Kembali lagi di channel Kang Muzjati Ini kita mau update Alhamdulillah kita dapat tugas Dipercaya Untuk membuat kusen pintu kos-kosan Kusen pintu kos-kosan Kusen pintu kos-kosan Nah ini barangnya ini Alhamdulillah kita sudah mencari Untuk apa itu Barangnya Sudah dapat dan tinggal mengerjakan Dipercaya oleh Pak Pak Surono dari Mboyolalingidul ini Jatinoman Daerah Jatinoman Ini kecekelnya harga Seratus per meter Seratus per meter Kayunya seperti ini Kita review Banyak Merahnya Botinya Jelirat-jelirat Untuk kalian yang Mau Apa itu Pesan-pesan pintu Melayani segala harga Mulai dari harga 60, 70, 90, 100 Itu kita bisa melayani semua Ini kayunya Untuk pintu kos-kosan Kusen kos-kosan Jumlahnya 12 kamar 12 kamar Sama jendela juga nanti Itu teman-teman Semoga Tetap tonton terus Video Kang Muzati Untuk update-update selanjutnya Jangan lupa Kang Muzati Ini Kang Muzati Depan Depan PKY Siah Belali Depannya ini Depannya Nah ini Depannya PKY Siah Belali Depan UK Depan Kemudian Ini Pahingan Ada Pasar sapi Di sana Pasar sapi Untuk kalian Yang pengen Tau lebih lanjut Bisa datang Setiap orang Kan pasti Butuh Rumah Butuh Kusen pintu Yang jelas Kita melayani Dengan seni Pengerjaan rapi Kebetulan Pahingan ini Rame banget Terima kasih Teman-teman Jangan lupa Subscribe Kang Muz Channel Kang Muzati Comment Kalau Harga Tanya-tanya Boleh Di bawah Kemudian Share Share Dengan Yang lain Share Dengan teman-teman Bahwasannya Kita Bisa Mengerjakan Sesuai kelas Mulai Mulai Dari harga Murah Sampai Harga Yang Bagus Terima kasih Teman-teman Semoga Kalian Diberikan Kelimpahan Rezeki Kesehatan Kemudian Nikmat Iman Nikmat Yang paling utama Adalah Nikmat Iman Nikmat Bersyukur Karena Tetap Semakin Kita Bersyukur Semakin Banyak Sedekah Ternyata Semakin Banyak Ini adalah Pesanan Yang Tidak Disangka Sangka Teman-teman Sebelum Dapat Ini Itu Kita Hanya Mengerjakan Mebel Lemari Dan sebagainya Bahkan Sudah Selesai Semua Terus Terus Tukangnya Mau Ngerjakan Apa Akhirnya Ya Minta Sama Allah Ternyata Allah Melonggarkan Hatinya Yang Kesan Pak Surono Bapak Sampai Itu Dijatinum Untuk Percaya Pada Kita Alhamdulillah Terima kasih Teman-teman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh